Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody, welcome to our computer class with me, Memnyanyi to continue our lesson, check this out anak, balik lagi ke pelajaran komputer tetap semangat belajarnya ya oke, kita masuk ke bab yang tentang mengenal internet nah disini kita akan bahas apa sih itu internet sejarahnya bagaimana dan apa sih perkembangan dari si internet tersebut ya nah ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama itu tentang pengertian dari internet setelah itu kita akan bahas sedikit sejarah internet dari beberapa tahun setelah itu ada yang ketiga ada perkembangan dari internet jadi perkembangan internet itu di seluruh dunia dan di Indonesia bagaimana perkembangan internetnya ya maksudnya yang pertama internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP atau IP IP ini maksudnya internet protokol terhubung dengan banyak komputer yang ada di seluruh dunia nah ini dia ada beberapa layanan internet yaitu ada komunikasi langsung nah komunikasi langsung ini seperti chatting terus ada diskusi seperti email terus ada untuk mencari informasi ya informasi yang terdistribusi itu dia bisa menggunakan situs web nah sekarang kita masuk ke dalam sejarah dari internet pada tahun 1969 internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau As Defense Advanced Research Project Agency dimaksudkan untuk membuat sebuah suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pengusatan informasi di suatu tempat dapat dihindari nah ini pada tahun 1980 ARPANET itu terbagi dua yaitu ada ARPANET dan MILNET nah jaringan interkoneksi tersebut tetap terhubung dan dinamakan dengan DARPA INTERNET internet mulai dikembangkan untuk kepentingan akademis dengan bekerjasama dengan beberapa universitas sehingga internet itu dapat diakses dengan PC kita masing-masing atau komputer ya PC itu maksudnya komputer dan dibukanya layan ASNET dan BITNET nah pada tahun 1982 sejarah internet itu adalah protokol standar mulai diperkenalkan dikenalkan dengan sebutan TCP atau IP TCP itu maksudnya Transmission Control Protocol dan IP itu kepanjangan dari internet protokol nah pada tahun 1986 sejarah internet itu adalah ARPANET itu mulai digantikan oleh jaringan nasional atau disingkat dengan NSF NET NSF NET begitu dibacanya ya jadi dia digantikan ARPANET ini digantikan dengan jaringan nasional lanjut lagi pada tahun 1980 1990 ARPANET itu resmi dibubarkan jadi yang dikembangkan itu adalah NSF NET pada tahun 1990 cross-court laboratorium fisika partikel diselis mulai mengembangkan world wide web atau biasa kita sebut WWW ya nah pada tahun 1992 PW meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet yang dinamakan dengan nama Viola dan didistribusikan bersama search WWW tadi yang pada tahun 1990 tadi yang dikembangkan nah lanjut lagi pada tahun 1993 internich atau internich didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain setelah itu ada sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan internet memiliki nama domain dan alamat IP atau internet protokol disitulah baru bisa ada untuk kita mendaftar nama domain kita pada tahun 1993 nah lanjut 1994 internet itu sudah dipakai untuk pertama kali ya sudah dipakai untuk oleh perusahaan Pizzahat sebagai bisnis terus internet banking terus internet banking juga pertama kali digunakan oleh force virtual terus internet juga masuk pertama kali itu ke Indonesia pada tahun 1994 nah lanjut lagi kita masuk ke perkembangan internet di seluruh dunia ya nah dari data www.internetworkstat.com pengguna internet di seluruh dunia itu terus meningkat ini untuk Indonesia penetrasi internet di Indonesia itu pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8% dari total populasi di Indonesia terus menurut data internet workstat pengguna internet di tanah air maksudnya di Indonesia itu mencapai 2.212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa yang ada di Indonesia nah di Indonesia itu nah negara Indonesia itu berada di urutan ke 15 dari 20 negara Indonesia tentang bagian perkembangan dari internet tersebut gitu ya oke itu saja untuk pelajaran kita hari ini semoga bermanfaat jika ada salah kata mohon dimakan wabilahitawfim wadaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati